Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak ibu ya abad soleh dan soleha Alhamdulillah luar biasa tetap semangat Allah SWT Baiklah anak yang soleh dan soleha Walaupun kalian sedang menjalankan aktivitas berpuasa Kalian harus tetap semangat ya belajarnya Jangan lupa sholat lima waktunya Dan tinggi juga dengan padarusan Sholat sunat buha, sholat sunat arwi Dan sholat sunat tahajudnya ya Agar waktu kalian lebih bermanfaat Baiklah pada pertemuan sebelumnya Kalian sudah mempelajari mengenai macam-macam sudut Nah untuk pertemuan kali ini Kita akan mempelajari mengenai Menggambar sudut Menggunakan busur derajat Dan membagi sudut menjadi dua bagian Kalian sudah pilih semua kan busur derajat Baiklah Mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Baiklah Disiapkan ya Buku pakai jelajah matematikanya Lalu kalian membuka halaman 154 dan 155 Marilah kita simak Main jelasannya Baiklah anak ibu yang hebat soleh dan soleha Pertama kali kalian akan belajar mengenai Menggambar sudut menggunakan busur derajat Pertama-tama kalian buat garis AB nya dulu ya Silahkan lihat ya Buat garis AB Sembarang saja ya Nah disini ibu akan buat garis AB Nah kemudian contohnya nih Kita akan membuat sudut yang besarnya 65 derajat Letakkan titik pusat busur derajat Di garis A ya Di garis A Nah ini garis AB AB Lalu letakkan titik pusat busur derajat di garis A Kemudian tadi kita akan menggambarkan Menggambarkan garis yang besarnya 65 derajat Silahkan kalian mulai dari angka 0 ya Disini ada angka 0 10, 20, 30, 40, 50, 60, lalu 65 derajat ya Kalian kasih tanda titik ya Di sudut 65 derajat Setelah itu kalian tarik garis A Menuju titik yang kalian tadi buat di 65 derajat Oke Sekarang sudah jadi ya Garis A sebesar 65 derajat Oke mudah kan? Contoh yang kedua Kita akan membuat garis yang besarnya 80 derajat Yang pertama-tama kalian masih ingat ya Gambarkan garis AB ya Disini kalian tulis A Lalu tulis B Kemudian kalian simpan titik Titik pusat busur derajat di garis A Lalu kalian kasih tanda titik Yang menunjukkan besaran 80 derajat Dimulai dari 0 ya 80 derajat berarti ada disini ya Lalu kalian kasih tanda titiknya Setelah ada tanda titik Yang menunjukkan bahwa sudut ini 80 derajat Kalian tarik dari garis A menuju titik tersebut Nah Jadi deh Garis yang besarnya 80 derajat Mudah bukan? Nah Untuk yang kedua Kita akan mempelajari mengenai Membagi sudut menjadi 2 bagian Nah silahkan kita akan gambar dulu ya Sembarang garis Nah disini ibu sudah menggambar Garis A, O, B Untuk membagi Kalian sudah bisa ya Untuk membagiannya Nah lalu kita ukur dulu ya Ini berapa sudutnya Letakkan titik pusat busur derajat Di garis O Lalu kita akan lihat Garis B nya berapa derajat Disini Di angka 60 derajat Nah ketika dibagi 2 Kalian sudah bisa ya 60 dibagi 2 berapa sayang? Pinter sekali 30 derajat Berarti kita lihat Titik sudut yang menunjukkan 30 derajat Nah disini ya Ibu akan kasih tanda titik Yang menunjukkan 30 derajat ya Dari mana kita dapatkan 30 derajat? Yaitu dari 60 derajat Dibagi dengan 2 ya 60 derajat Tadi kita peroleh Kita ukur Garis A, O, B nya Yaitu 60 derajat Dibagi 2 Menjadi 30 derajat Lalu kita tarik ya Dari garis O Ke titik sudut Yang tadi kita buat Yaitu 30 derajat Oke jadi deh Kita perpanjang ya Biar garisnya lebih cantik lagi Nah ini cara Membagi sudut Menjadi 2 bagian Oke yang kedua Kita akan membagi sudut COD Kita ukur dulu ya Kita simpan Di titik O Di pusat Gusur derajat Nah disini menunjukkan 110 derajat ya Garis COD 110 derajat Dibagi 2 berapa cantik? Berapa ganteng? Berapa sayang? Betul sekali 55 derajat Berarti kita cari Sudut 55 derajat Nah disini ya Disini titik sudutnya Kemudian kita tarik Dari garis O Menuju Titik sudut Yang kita Sudah cari tadi Sebesar 50 derajat Oke baik Inilah Cara Membagi sudut Menjadi 2 bagian Alhamdulillah Bismillah Allahuakbar Wallahul mu'afiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1 2 3 5 6 6